Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini dengan saya Kamal Hanif Malzaya Bismillahirrahmanirrahim Di video ini kita bakal coba mempelajari tentang Backup, Restore, Export, juga Import Settingan Mikrotik Jadi ada beberapa disini Dan pertama backup, Import, Export, Restore Nah jadi apa itu maksudnya semuanya tadi Nah jadi disini Kita bakal mempelajari beberapa hal baru sekaligus Tapi semuanya dalam satu tem yang sama Tentang menyimpan konsidurasi mikrotik Nah jadi ini dia judul kali ini Yang pertama apa tadi Ada backup Eh belum belum Ini tuh jadi dia tentang penyimpanan konsidurasi mikrotik ini ada terbagi menjadi dua Ada menyimpan Ada juga saya bagi jadi menyimpan dan mengembalikan Atau memasang lah Memasang Nah gitu ya Ada bagian yang menyimpan Ada yang bagian mengembalikan Atau memasang kembali Nah terbagi jadi dua Maksudnya apa? Kalau menyimpan Berarti konfigurasi router yang sudah ada itu Itu tuh kita ambil Contohnya nih Contohnya disini ada router Nah Terus ini router ini Sudah dikonfigurasi Isinya sudah banyak Misalnya dia sudah masang Spot 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 sudah bikin Wifi Wifi Benar Juga ada firewallnya lengkap Apalagi yang bisa router lakuin BGP Routing Nah misalnya di router sudah punya banyak konfigurasi ya Nah Ini konfigurasi router Nah kalau menyimpan itu gimana? Berarti Konfigurasi-konfigurasi yang ada di router ini Dikeluarkan Nah Dikeluarkan dan Jadi Sebuah File Nah Terus file ini nanti jadi mengandung Semua konfigurasi yang ada Dari Gitu Itu menyimpan konfigurasi Kalau mengembalikan Ya berarti Routernya Kondisi awalnya kosong Si router kosong Terus kita punya file Yang berisi Berbagai konfigurasi Buat router Nah file itu kita masukin Jadi nantinya Si router Otomatis bakal Terisi dengan konfigurasi-konfigurasi Yang ada di file tersebut Nah jadi gitu Nah disini tuh Yang pertama Yang pertama Menyimpan Menyimpan itu yang pertama ada Backup Nah yang pertama Apa itu backup Jadi backup itu dia Menyimpan Seluruh konfigurasi Nah itu karakteristik dari backup Jadi backup itu dia Menyeluruh Semua konfigurasi Tersimpan Nah terus juga dia Bisa 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 Oh transkripsi Nah Transkripsi Jadi dia tingkat Kemana si backup ini Lebih tinggi Apalagi juga bisa Dikasih password Bisa Diberi Password Jadi gitu ya Nah itu yang pertama Yang backup Yang kedua Apa Yang kedua tuh Kita Ada yang namanya Export Nah itu Yang kedua tuh export Ini teknik Menyimpan yang kedua Export Export tuh gimana Kalau export Dia Bisa Bisa Seluruh Konfigurasi Bisa juga Sebagian Nah maksudnya Bisa sebagian itu gimana Jadi misalnya nih Si router punya banyak konfigurasi Tapi Yang mau kita simpen Cuman Konfigurasi Di bagian tertentu Nah misalnya kita cuman Mau nyimpen Hotspotnya doang Fitur hotspot doang Yang mau kita simpen Konfigurasi hotspot Nah itu bisa dilakuin Sama si export Nah Itulah Export Pengunggulan Salah satu Pengunggulan Pengunggulannya Jadi bisa Untuk beberapa kondisi Ini exportnya Bisa lebih praktis Juga Selain itu export Nah nih Selain itu Ini ada kekurangan Tidak Terenkripsi Nah itu export Kalau export dia Jadi Pana tuh Lebih mudah Di otak atik Karena dia Sifatnya Terenkripsi Jadi tingkat keamanannya Lebih rendah Daripada yang Backup Nah terus yang kedua Mengembalikan Atau memasang Kembali konfigurasi Itu sama Ada juga Ada dua tipe Ada dua jenis Yang pertama Restore Nah restore ini Lebih ke Mengembalikan Memasukkan 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 File Backup Backup Restore Selain Restore apa Satu lagi Selain itu Ada Import Nah Importnya Lebih ke Memasukkan File Export Export Nah Nih Tambah informasi Call backup itu Formatnya Format file File nya Dot Backup Berarti Terus tipe file nya Juga Backup Nah itu Karakteristiknya Kalau si export ini Dia Format file nya Dot Rst Dot Rst Terus Tipe file Tipenya Script Karena Emang nanti Kalau dibuka Si export ini Dia Konfigurasi yang ada Bisa dibaca Jelas banget Dan Untuk Ngeubah Apa Simpanan Konfigurasi Tadi itu Juga Lebih mudah Di File Export File Dot Rst Nah jadi Kurang lebih Kayak berpasangan Gitu Ada backup Sama restore Ada import Sama ada export Nah itu dia Langsung aja Kita coba Mempraktekan Semua hal-hal ini Nah pertama Buka aja Router nya Langsung diakses Bisa Nah ini router saya Ini masih kosong Ada Udah ada Konfigurasi Jadi Konfigurasi apa Ini tuh Konfigurasi Hubungin Router ke internet Nah ini sudah Kehubung Ke publik network Sudah running Juga Terus juga Sudah dapet DHCP Ya Konfigurasi yang ada Terus Gimana Saya menyimpan Ini konfigurasi Caranya Gimana Caranya Kita pertama Backup dulu Kalau backup Kita bisa Buka Files Nah Filesnya Dibuka Nah ini ya File list Nah terus Kita ngapain Nah di file itu Ada tombol Backup nya Nah ini Tombol backup nya Ini tuh Bisa di klik Apa yang akan terjadi Kalau di klik Nah nanti dia langsung Kita ditanyain Nama Sama password Terus Tipi Encrypsi nya Ini bisa juga Ada pilihan Kalau kita Gak mau Encrypsi Bisa Don't Encrypt Nah namanya apa Kita coba Kasih nama RB Backup Ini misalnya Backup Ini tanggal berapa 19 Maret 19 April 19 4 2022 Nah Passportnya Bisa diberikan Bisa dikasih Tapi disini Gak usah Kita coba aja Si coba Passportnya 123 Terus kita backup Nah nanti Apa yang terjadi Nah Di file ini Langsung muncul File nya nih Backup Nah ya Sama yang Kayak Sama yang Kita bahas Sebelumnya nih File backup Itu formatnya Ini Dot backup Terus tipe filenya Backup Ya bener ya Nah Tapi dia baru Nyimpennya di router Belum tersimpan Di laptop kita Jadi kalau routernya Misalnya ini router rusak Atau kenapa File backupnya juga rusak Jadi sama aja Kita gak nyimpen Gimana caranya Cara nyimpennya tuh Bisa kita copy File nya Kedalam laptop Nih Ini bisa copy Ini ada tombolnya Kita lihat Tuh copy Bisa juga langsung Di drag and drop Coba saya drag and drop Nih Karena misalnya Langsung ke desktop aja Drag Aduh gak bisa Ini kenapa Gak usah Saya drag Coba buka Itu loh Buka Browser Misalnya taruhnya Mau dimana Di dokumen kali Dokumen Misalnya kita buat Baru nih Backup Backup Nah Coba kita drag and drop Oh gak bisa Kalau keluar Berarti di copy Coba nih Itu bisa Drog and drop Terus Sebenernya bisa caranya Copy Terus klik kanan Face Nah Ini udah masuk File nya Nah gitu ya Jadi file nya Sudah keluar Dengan gini Jadi Salahkan fungsinya Backup tuh Apa ya buat Nyimpan konfigurasi Jadi misalnya Nanti Si router ini Misalnya Ada kejadian Routernya terbakar Atau rusak Routernya hancur nih Nah kita sudah Nge backup Sebelumnya kita sudah Nge backup Sudah nge backup ya Nih Sudah kita backup Terus ada kejadian Ini routernya Ada kecelakaan Misalnya routernya terbakar Atau hancur Dan lain-lain Nah Hilang Nah nantinya Jadi Aman Kita Kalau Kita sudah beli router baru Nah Karena sudah punya Konfigurasi yang tersimpan Maka Kita gak perlu Konfigurasi ulang lagi Dari awal kan capek tuh Kalau kita konfigurasi ulang Semua konfigurasi Padahal sebelumnya Routernya Konfigurasi nya sudah banyak Nah makanya itu Tujuan dari adanya Backup Jadi kalau Ada kejadian apa-apa Mudah Untuk membalikan Konfigurasi yang ada Tinggal dimasukin Sudah bisa deh Nah gini ya Ini backup sudah Sekarang export Kalau export gimana Kalau export tuh Kita pakai Terminal Kita harus pakai Terminal Jadi komen lain Kita harus hapalin Perintahnya Perintahnya gimana Langsung aja Langsung export nih Export File File ini Diisi apa Disini kita kasih nama filenya Export 19 4 2022 Nah misalnya gini Export file Export File Export 19 4 2022 Nah gini Langsung enter Nah dia bakal Ngeproses Nah kita enter ya Nanti dia ngeproses nih Pasang dulu ada delay mungkin Kalau sudah Nah ini di file listnya kita bisa ngeliat perubahannya dia bakal nge-export Nih Export membuat support 2022 RSC In progress Kalau sudah Nah ini filenya Kita lihat nih Disini kelihatan keperbedaan dari file export sama file backup Nah ini Nah ini .rsc Dan ini .backup Tipenya script Kalau export Kalau backup Tipenya backup Nah ini ya .rsc Terminanya gimana Sama Nih Saya drag Bisa drag and drop Tadi kita pakai cara copy Sekarang drag and drop Bisa Exportnya bisa Kita drag aja Langsung Taruh di Nah taruh di penyimpanan lokal laptop kita Nah dengan ini Kita sudah Sudah apa Sudah Menyimpan Dengan cara backup Dan export Ini exportnya .rsc.backup Nah itu tadi export Seluruh konfigurasi Kalau misalnya kita mau export Sebagian doang Gimana Nih Saya coba Mau export Pengaturan Apa ya Wireless aja Kita export Wirelessnya doang Nah caranya Kita tuh masuk dulu Ke menunya Nih disini Kita tulis itu menunya Misalnya Wireless Enggak ada dia Kita lihat aja Menu-menu yang ada nih Coba interface Bisa Nah interface wireless Bisa Kita Simpan yang bagian Settingan interface wireless doang Nah ditulis dulu Menunya interface wireless Terus baru kita Masukin export File Nah gitu ya sama Langsung kasih nama Wireless Export 1142022 Nah misalnya gini Enter Nah langsung dia Nah langsung ada ya File script Berarti file yang ini Nyimpan cuman apa Cuman konfigurasi Wireless doang Nah sekarang kita lihat nih Bedanya transkripsi sama enggak Nah coba kita export Seluruhnya dulu Yang export File export kita buka Coba Ini kita buka pakai notepad Ini dia Filenya kelihatan banget Ini ya file File export Kalau file export itu jelas Informasinya kelihatan Ini ada modelnya Serial number Interface wireless Nah ini Ini yang seluruh Ini seluruh konfigurasi nih Interface wireless Ini konfigurasi wirelessnya Berarti ada Ini SSID nya ini Ini tuh Pengaturan itu ya Interface wilayah 1 Tadi Ini ada juga Pengaturan yang nambah Security profile Ini lagi yang Wireless lagi Berada dari CP client Sampai sistem Identity Identity Nah ini yang satunya Yang cuman sebagian Konfigurasi doang Dia cuman menyimpan Yang konfigurasi wireless Nah ini ya Jadi ini export Bisa per menu Per fitur bagian Sebagian Nah kalau backup gimana Coba kita buka file yang backup Nah Yang muncul apa Bahasa alien Ini gak bisa dibaca nih Kita lihat ya Text nya tuh Karena dia ter-entripsi Jadi gak bisa dibaca Gak bisa juga diutak-atik Dan lebih aman Filenya gak jelas Nah kalau gini Ini itu masih bisa diubah nih Misalnya Baca per client Disable node Disable node Disable node Disable node Yes Berarti udah capek lainnya mati Baru ini Identity nya Kita ganti langsung URP kamal Nah gitu bisa Tapi kalau yang satunya Yang backup gak bisa Langsung rusak Nah sekarang kita langsung praktekin aja Memasukkan konfigurasi Coba kita Kita itu semua Kita reset Setelah kita reset Konfiguration Nah yang no default Reset nya Reset konfiguration Nah misalnya ini Router baru ya Selain itu Salah satu Manfaat dari Fungsi ya Fungsinya backup juga Menyimpan konfigurasi Misalnya juga Kalau kita mau Beli router baru Mau berganti perangkat Ini perangkat lama Misalnya Terus kita beli Router baru Tapi kita mau Konfigurasinya sama Nah Berarti tinggal kita pindahin Pindahin Kita save dulu Terus langsung kita masukin Di file yang baru Ke router yang baru Nah itu Salah satu manfaat juga Dari Penyimpanan Konfigurasi Dari router Itu ya Ini kita lihat coba Routernya sudah nyala lagi Nah Konfigurasinya Sekarang kosong Nih Di cepat klien Ini juga Ini yang gak connect ya Nah langsung aja kita praktekin Masukin konfigurasi Caranya gimana Pertama kita masukin dulu File backup itu Ke penyimpanan Router Caranya bisa copy Pasti bisa drag and drop Nah coba nih Kita masukin file backupnya Kita tutup dulu Nah ini backupnya nih Kita drag Masukin di Router Nah nanti dia langsung masuk Di routernya Ini ya Backup 19.4.2022 Nah ini file nya tuh Di routernya dipencet Terus klik restore Nanti kita bakal bisa Bakal ditanyain Backup file apanya Sama passwordnya Passwordnya kita masukin yang tadi Kita atur 1 2 3 Baru restore Nah Terus kalau restore tuh Kita bakal Routernya ngelakuin Reboot Jadi dia Ngemasukin kembali Konfigurasinya Prosesnya tuh Di reboot Nih Routernya memproses Nanti waktu Routernya sudah nyalak kembali Konfigurasi Konfigurasi yang tadi Sudah masuk Di routernya Cek dulu Sebentar Refresh Ya mungkin makan waktu Dia Kesabar aja Masih konek kan Kita tunggu sampai routernya aktif Kembali Coba Nah Muncul Rb Nah Namanya aja Sudah bisa kita lihat Namanya aja Sudah kembali Nah Kita lihat nih Konfigurasi itu sebelumnya Langsung ada L1 Sudah pasang Ini ada DCP client Terus Pengaturan L1 Sudah terkoneksi Ke public network Nah Jadi dengan backup Tadi Konfigurasi lama Yang kita simpan Bisa dimasukin kembali Ke router Sekarang kita export Nah coba ya Ini WLAN satunya Kita reset Itu bisa Mana ya Ada di Disini Coba reset Configuration Yes Quartiprofile nya Juga kita Hapus Ini juga nih Pokoknya Configuration nya Coba kita hilangin Semua Nah gimana Caranya Sama Tahap awal tuh File nya harus Termasukin dulu Ke router Coba yang export Seluruh ya Kita masukkan Ke router Nih bisa drag aja Langsung Nah muncul Selanjutnya gimana Nah Mainnya juga Kalau nge-export Di terminal Import juga Di terminal Import Import file Masukin aja Langsung Ini filename Jadi import file name nya Nah Nama file nya apa Yang mau di import Misalnya kita copy aja Copy Disini kita tempel Enter Nah Script file load And executed successfully Script nya sudah Dimuat Dan Dieksekusi Secara sukses Dengan benar Nih ya Langsung Configuration nya balik Jadi kalau import Dia gak perlu Yang namanya Reboot Jadi langsung dia Masukin Configuration nya Langsung diterapkan Langsung Koneksi Langsung running Juga lagi Sekarang kita coba Cara lain Buat import Nah Kita sekarang import nya Yang mana Kita coba import Yang sebagian Configuration Nih Yang waris ya Coba Kita buka Nah Cara lain Buat import Kita bisa Langsung copy aja Perintahnya Nih Mulai dari Yang biasanya Tanda slash Mis pertama ini Dicopy bisa Kita pastikan nya Dimana Kita tempel Di terminal nya Router Ini ctrl v Enter Nah Langsung running Script profile nya Juga langsung muncul Nah jadi itu cara Menyimpan Juga mengembalikan Konfigurasi Backup Dan Backup sama restore Juga export sama import Sekian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga